Terkadang kita butuh table, jadi kolomnya itu disembunyikan salah satunya. Bagaimana caranya? Contohnya di sini, saya ingin ada table, jadi table-nya itu ada dua kolom. Satunya saya gunakan untuk menyimpan objek, yang satunya saya menyimpan deskripsi dari objek tersebut. Tapi objeknya itu akan saya sembunyikan, karena nanti objek itu pada akhirnya hanya akan saya ambil, tidak perlu ditampilkan ke user. Bagaimana caranya? Seperti ini, kita buat table model. Kita buat table model, kita buat kolom melalui table model tersebut. Nah ini di sini objek, identifier-nya. Untuk yang berikutnya, kolomnya, nah ini deskripsinya. Nah hanya kolom ini yang ingin saya tampilkan ke user. Nah jika kita membuat table berdasarkan ini, kita lihat hasilnya, maka yang terjadi adalah dua kolom ini akan ditampilkan. Lalu bagaimana menghapusnya? Menghapus, menghilangkan dari tampilan user, tapi datanya tetap bisa diakses ya, datanya itu. Jadi cukup seperti ini saja. Table 1, remove kolom. Table 1, get kolom. Identifier-nya adalah dari objek. Dengan cara seperti ini, kita menghapus kolom itu dari view, tampilan table, tapi tidak dari modelnya. Jadi kita tetap bisa mengisi data ke table ini, table-table 1 ini, lalu tetap kita bisa memanfaatkan datanya, tapi kita mengaksesnya melalui modelnya. Semoga membantu. Selamat menikmati.